Intro Horas, jumpa lagi bersama saya Namo Rajaya Kali ini saya akan membahas sosok yang bernama Frederik Silaban Pria kelahiran Bonandolog Sianjur Mula-Mula Samosir Yang jelas itu di Sumatera Utara Frederik Silaban adalah generasi awal arsitektur Indonesia Yang sudah banyak merancang bangunan terkenal bahkan menjadi kebanggaan Indonesia Langsung aja kita mulai Yang pertama ada Gedung Universitas HKBP Nomensen Yang kedua Stadion Utama Gelora Bung Karno Stadion terbesar di Asia pada waktu itu Ini dibangun dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta Yang ketiga ada Monumen Pembebasan Irian Barat Yang keempat ada Gedung Pola di Jakarta Yang kelima ada Kantor Pusat Bank Indonesia Yang keenam ada Monas atau Monumen Nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia Yang ketujuh ada namanya Masjid Istikal Ini yang lebih fenomenal Yaitu masjid terbesar di Asia Tenggara Padahal Belia itu seorang Kristiani Tapi bisa menjadi arsitek daripada pembangunan Masjid Istikal Yang kedelapan ada Gedung Bentol Atau Istana Bentol di Jawa Barat atau Cipadas Yang kesembilan ada Kampus Cibalagung atau Sekolah Tinggi Penyuluan Pertanian di Bogor Yang kesepuluh ada Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat yaitu di Pontianak Dan masih banyak lagi hasil karya beliau Contohnya ada Gedung BNI 46 di Medan dan Jakarta Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Markas TNI Angkatan Udara di Jakarta Dan masih banyak lagi Itulah nanti beberapa hasil karya Prederik Silabanus Arsitektur Generasi Awal Indonesia Sekian dan terima kasih Jangan lupa di Like dan Subscribe